Hai, ketemu lagi dengan Ayah Fikri disini Dan hari ini aku ditemani sama Ayah Fikri Masih berhubungan dengan video yang kita upload kemarin Kemarin kita udah bikin video Dari klarifikasinya Onyo Setelah itu klarifikasi dari Ayah Ferdi Dan hari ini, kali ini episode kita Membahas tentang klarifikasi dari Ibu kandungnya Onyo, Ibu Vivi Yang sempat berbicara juga Berklarifikasi juga atau Ya, podcast bareng Ayah Ruben Di channelnya The Onsu Family Ada banyak banget cerita yang bisa kita ambil Di situ, ada banyak banget Hikmah yang bisa kita ambil di situ Ada permasalahan apa Sebenernya diantara Onyo sama keluarganya Sama The Onsu juga Atau Ruben Onsu lah ya, tepatnya Sebagai kepala keluarga di situ Di video ini, Ayah Ruben Lebih ngasih tau keadaan anaknya Ini begini, penyebabnya dia Begini ke begini, permasalahan ini Itu begini Memang memberi informasi ke Ibu Vivi Mungkin karena mungkin gak tinggal Barang Onyo Karena Onyo barang sama opa-oma Jadi mungkin ibunya Tidak sedikit Tidak mengetahui informasi Ataupun Apa yang dirasakan oleh anaknya Itu sering banget terjadi Sama semua orang yang Mohon maaf teman-teman yang divorce Mungkin sangat merasakan ini Di saat harus tinggal Enggak bersama orang tuanya Berarti dengan nenek kakeknya Pasti akan merasakan kekurangan kasih sayang Ataupun Kedekatan secara emosional Dengan kedua orang tuanya Sedikit berkurang Sama persis seperti Onyo Ada banyak banget masalah Onyo Ternyata Dalam pandangan kita di televisi Itu yang Anak yang Ceria Ceria Yang happy Ngomong sama adik-adiknya Yang setiap saat selalu Senyum sama orang Sampak orang Dan ternyata dibalik itu Banyak cerita sedih Jadi Onyo Banyak banget Hal-hal terpendam Sakit yang dia rasakan Kekecewaan Yang Onyo rasakan Dan hari ini Tertumpah semua Ruben Akhirnya membicarakan ini semua Ke keluarganya Atau ke ibu Vivi Karena Ruben udah tau Dari sejak awal Dan permasalahan Citi permasalahan Iya ya Semenjak Onyo mulai bergabung Dengan Ruben Disitu katanya Onyo Sampai bercerita Ruben Merkam secara diam-diam Pembicaraan itu Untuk disampaikan ke Psikolognya Onyo Oke Nah ini Saya jawabnya mah Jauhan dari mama Sebenarnya Tidak ada yang membedakan Tapi Ada beberapa hal yang Sebenarnya Anak kita ini Punya rasa trauma Disini tuh Ibu Vivi bertanya Mungkin ada pertanyaan gitu Kenapa Beda gitu Berlakuan terhadap ayah Iya Sama ibunya Ini jawaban dari Ruben Dengan kisahnya Mama dengan papanya Mungkin Ini adalah emosi Dari orang tua Tidak hanya Mama dan papanya Datera saja Yang berpisah di dunia ini Banyak Banyak Tapi Impact ke anak Yang menerimanya Itu berbeda-beda Saudara kandung juga Masih beda-beda Menerimanya Mungkin Catherine bisa lebih Menerima dewasa Kita tahu Catherine orang yang Lebih wise ya Lebih dewasa Lebih Ya udah Yang terbaik buat mama Dan papa gitu kan Orang yang lebih wise Tapi kalau Onyo ini Saya menemukan anak ini Yang dia butuhkan adalah Kamu udah makanan Onyo itu butuh kasih sayang Sensitif Sensitif banget Iya Memang Karakter Onyo sama Catherine Kakaknya itu memang beda ya Sama Kevin juga kita lihat beda Karakternya Onyo Kevin itu yang Lebih caria Lebih Kita lihat kemarin Disini juga Dijelaskan Kalau Onyo karakternya Itu beda banget Onyo memang butuh perhatian Hanya sekedar nanya makan Atau apa itu Perhatian kecil Tapi itu penting banget Buat Onyo Karena Ruben bilang Onyo itu sensitif orang Jadi makanya Ketika dia bercerita Tentang ayah dan ibunya Dengan papa dan mamanya Maksudnya Saya menjadi pendengar yang baik Kalau mama nanya ke saya Saya nyaman gak Saya gak nyaman Karena bukan urusan saya Sebenarnya iya sih Bukan urusan Ketika saya konsultasi Ke psikolog dan lain Saya harus cari tahu dulu Asal-masal anak ini Gitu loh Jadi Ada yang salah apa Dari anak ini Sehingga Kedepannya Saya mendidik anak ini Tidak Melakukan hal yang sama Jadi Salah satu contoh Mungkin anak ini Tidak bisa Dibentak dan keras Dia ceritakan Semua nama-nama orang Yang pernah membentak dia Dia ada semua Delisnya saya Onyo itu memorinya Bagus Ya mungkin kita masih kecil Siapa aja Kita tahu Siapa yang baik Sama kita Siapa yang pernah Nyakitin kita Itu kita ingat Dan ngebekas banget Apalagi anak-anak Hal yang paling Bikin sensitif Pasti bakal diingat Seumur hidup Dan ini terjadi Sama Onyo Cara mendidiknya Pasti akan beda Nantinya Karena tahu Onyo sifatnya Seperti ini Pasti orang tua Juga Oh anak-anak Aku Seperti ini Setiap anak Pasti punya Treatment yang Beda-beda Sebenarnya Bukan saya Menjauhkan Bukan Tapi Traumanya Bertrand itu Berbahaya Kenapa saya bilang Berbahaya Dia bisa menjadi Tipe pembenci Pemarah Atau apa Tapi Tugas saya Dan istri saya Menjadikan anak saya Tidak boleh Dia benci dengan siapa Dia harus sayang Dengan mamanya Jadi kan Tepatnya harus Tapi bagaimana Dia membenci saya Ketika saya ngomong Itu dia benci Saya pernah bilang Sama dia Kalau kamu Tidak pernah Nurun apa kata Ayah Kamu pulang Termasuk keras Termasuk keras Tapi Harus dididik Seperti itu Karena Onyo Notabene Harus tetap Menghormati Ataupun Siapapun juga Harus tetap Menghormati Orang tuanya Istilahnya Seburuk-buruknya Orang tua Yang namanya Anak Tetap Harus Hormat Sama Orang tuanya Itu yang harus Tapi Mungkin setiap Anak Mengalami trauma Sendiri Dengan orang tuanya Mereka yang mengalami Kita yang tidak mengalami Kita berharapnya Kamu harus hormat Sama orang tua Tapi Mereka yang mengalami Ini Mengalami Divorce Mengalami masalah Kekerasan Kekerasan di rumah tangganya Dari orang tuanya Dari orang Orang sekitarnya Mereka punya hak Tersendiri Buat menentukan Aku harus hormat Dengan siapa Kita cuma bisa memberitahu Kamu harus hormat Tapi Anak itu Pasti memiliki Sakit yang berbeda Jadi kita Tidak bisa memaksakan Juga Buat siapapun Aku bukan Dan ke Onyo Ini notabene Buat umum Universal Semuanya Oke Ini saya tampilkan Tapi Tolong di mute Secara penayangan Ini Video yang sering saya Obrol Ini yang seperti kita bicarakan Tadi ya Tanpa sepengetahuan dia Ini awal-awal dia datang Tanpa sepengetahuan Onyo Audionya di mute Sama Ruben Karena mungkin Untuk menjaga Menjaga Nama baik Keluarga Menjaga Informasi-informasi Mungkin Onyo memberikan Informasi Siapa saja Orang-orang yang Yang membuat dia trauma Ada banyak Videonya Disini Ruben juga mau menjelaskan Kalau Video-video itu Ada panjang Dan banyak Dan tidak mungkin Disampaikan Disini Ada hal yang lebih Rahasia Ini banyak video Dia menceritakan Apa saya share Tapi Ini saya gunakan Saya kirim lagi Bagi ke psikolog Pribadinya Better Saya tanya Ada yang salah Dari anak ini Jadi punya Traumatik Tentang keutuhan Mama dan papanya Tapi kan Dia tidak mengerti Kalau mamanya berbisa Berarti ada yang tidak nyaman Yang saya rasa Mama masih nahan Kenapa buat Kalau dari senyum ibunya Onyo Ada sesuatu yang dipendali Tapi tidak mungkin Untuk diungkapkan Disini Masalah keluarga Dan tidak harus Semua orang Juga tahu Ruben juga Sempat berbicara Masalah perpisahan Itu Ruben Tidak mau ikut campur Ruben hanya Uruskan Onyo Kalau rumah tangga Itu urusan Bapak dan ibunya Onyo Tidak ada haknya Untuk ikut campur Tapi ini memang Ruben memberikan informasi Ke ibunya Onyo Video-video itu Apapun yang terjadi Sama Onyo Ke ibunya Ke psikolognya Agar Onyo itu bisa Ditangani dengan Dengan benarlah Yes Dari nonton video ini Tolong di mute Yang tadi Betra ngomong Hanya boleh gambarnya aja Apa yang mama bisa dicara Ketika mama Mengeru Ruben menjaga Banyak nama Onyo Nama keluarganya Onyo Di NTH Ya bener banget Ini ibu Vivi sampai nangis Dari mata seorang itu Mungkin selama ini juga Bapaknya Onyo ini Gak tahu Apa sebenarnya Yang Onyo rasain Ya Karena memang Onyo Tinggal sama opak-opak Saya tidak menyakai Kalau sampai seperti ini Rana paper Tapi Perpisahan saya Dan Bapak ini Sebenarnya Tidak perlu Untuk anak-anak Saya tidak ketahui Karena ini Hanya usah saya dan sama Bapaknya Saya juga berpisahan Dan Bapaknya Karena seperti yang Pak Ruben Tadi Oh ada sesuatu hal Yang sudah tidak nyaman Yang membuat kami berpisah Bagaimana rumah tangga kami Kami bina Di depan mata Anak-anak Seperti apa Saya dan Bapaknya Itu-itu Yang mendasari saya Kenapa harus Seperti itu Banyak hal Sebenarnya terjadi Jadi Memang bukan Bukan Har kita Untuk tahu Bawa Betran itu Merekam Semua itu Seperti itu Karena kalau dengan Ketering Kayaknya Seperti anak yang Tegar Ya Mungkin karena dihadapan saya Dia seperti itu Tapi Sebenarnya Ya Sebenarnya Bapak di lantai Anak-anak saya ini Kan berbeda Ketering Beda Merekam Semua informasi Mungkin karena Betran Tinggal sama Oma Sehingga Ada hal-hal Yang dia pernah tahu Tentang saya Sama Bapaknya Oke Ini Ya Mbak Dik kan benar Kan Karena Betran Atau Onyo Tinggal sama Opa Oma Jadi dia tidak tahu Gimana keadaan Orang tuanya Yang dia tahu Hanya orang tuanya Berpisah Mungkin Seperti itu Dia tidak tahu Sebabnya apa Dia tidak tahu Ketidaknyamanan Orang tuanya Saat Dalam satu rumah Ataupun dalam Masih berhubungan rumah tangga Akhirnya tuh Onyo tuh Merekam semuanya Informasi-informasi Yang kurang baik Jadi membuat Onyo tuh ada rasa Mungkin sedih Benci juga ada Marah juga ada Akhirnya sekarang Ibunya baru tahu Apa yang dirasakan Onyo Selama ini Dalam hatinya Dengan video yang dikasih Ruben Tadi Ke ibunya Onyo Dia bercerita Tentang Di mata dia Ada yang bawa parang Apa mama tahu Kerasaan itu Saya tidak pernah tarah Traumanya Dia dengan benda tajam Dia tidak bisa dibentang Saya punya itu semuanya Sampai ada yang bawa Benda tajam Benda tajam Di depan anak kecil Ya kalau cuma bawa tuh Untuk nebang pokokan Mungkin gak akan trauma Tapi pasti ada cerita Di balik itu Sampai Onyo trauma Sama benda tajam Mungkin Ada kata-kata yang mau Kita gak tahu lah Kita berpikiran kotornya Mungkin ada yang mau Menyakiti Onyo Dengan senjata tajam itu Jadi Onyo sampai Trauma Dengan senjata tajam Ibunya gak tahu Ibunya gak tahu Kalau Onyo trauma Terhadap itu Onyo akhirnya cerita Sama Ruben Kalau dia punya trauma Seperti itu Saya tanya Kamu rindu Dengan mama Onyo ditanya sama Ruben Kenapa tidak ada komunikasi Dengan dia Anak mama Terakhir Mama bilang Mau telepon Betran Tapi telepon itu Gak mama yang ngomong Tetangga Saudara Ini Jadi Nah Ini Kenapa Kenapa alasannya Onyo jarang berkomunikasi Sama ibunya Karena Ruben nanya Onyo kangen gak Sama ibu Dilatkan Onyo bilang Enggak Tapi ibunya kangen Sama Onyo Pas telepon Teleponnya dikasih Sama semua saudaranya Ada disana Tangga lah Ada tangga Sebenarnya sih wajar Seperti itu Karena kita pernah mengalami Hal seperti itu Dan memang Tetangga-tetangga Keluarga Saat kita menghubungi Orang tua kita Di kampung Mereka tuh pengen Berbicara sama kita Mungkin ya Selama ini Yang benar-benar kita Gak tau ini keluarga kita Dan saat kita Nelfon Ya mereka tuh langsung Eh Pake nendol Dan kita sampai bingung Dan itu wajar banget terjadi Seperti itu Ya mungkin Onyo Ngerasa Yang kangen kan Mamah nih Mungkin dia Ya orang-orang lain Mungkin dia juga Gak nyaman Dan Onyo sebenarnya Juga pengen kali Mamahnya yang ngomong Bercerita dengan mamahnya Mungkin Menyambung kedekatan Itu dengan mamahnya Tapi ya Karena memang Situasi seperti itu Tetangga-tetangga Atau keluarga yang pengen Ngobrol Jadi membuat Onyo Akhirnya tuh Gak nyaman Gak nyaman gitu Untuk berbicara lagi Dengan ibunya Oke Adi mau saya tanyakan Sama postingan ini Ini udah mulai Membahas postingan Oke Ini know Pinginnya Agak sedikit meresahkan Ini Facebook yang mana Ini Facebook yang sudah Kira-kira yang pangke Oke Tapi Untuk sekarang ini kan Ini kan setahun yang lalu Setahu saya Ya Iya Jadi Adi disini Facebook ibu menjawab Ke Alia Arham Jawabannya adalah Disitulah hebatnya seorang ibu Semua demi anak Biar Biar saya dijual Asalkan anak bahagia Maksudnya dijual itu adalah Agak sedikit sensitif Agak sedikit sensitif Jujur saja Pak Humber ini ya Jadi Yang main Facebook ini Mama atau suami Kami sudah Ini Facebook Sudah dihack oleh orang Oke Iya Jadi memang postingan ini Itu meresahkan juga Menjual gitu Istilahnya Menjual Terus Seakan-akan Ya Apa ya Dia bikin cerita gitu Iya Iya Dan ibunya Onyo enggak tahu Mungkin Dia bilang Facebooknya Sudah dihack sama orang Ataupun siapa yang membalas Comment itu Dia enggak tahu sama sekali Dia tetap bilang sama Ruben Kalau dia enggak tahu Dia enggak tahu Saya tidak hilangkan petonya Tapi bahkan Permintaan Betran Dia tidak mau pakai nama peto Ini sedikit kita potong-potong Kami melewati perdebatan yang panjang Jadi disini Ruben memberitahu Kalau Onyo tidak mau menggunakan nama peto Dan hanya mau menggunakan Betran Putra Onsu Tetapi Ruben kekeh Mau menggunakan petonya Tadi gara Apa alasan Ruben Kenapa dia harus menggunakan nama peto itu Berarti Saya Ketika saya tanya Kenapa dia mau ada peto Jawaban dia Ibu tahu Iya bapak Saya tidak mau Di mata mama Saya berpihak ke bapak Dewasanya 14 tahun Anak sekecil itu Dia menjawab itu Waktu dia usia 14 tahun Ketika awal Dia baru Saya akan menjadi anak Segitunya Dia menjaga perasaan ibunya Dia tidak mau Menyakiti hati ibunya Hebatnya Onyo Dan saya Ma Dan yang aku salut ini Kenapa Di satu sisi Onyo memang menyimpan rasa dendam Rasa sedih Kecewaannya Kecewaannya Lebih tepatnya Tapi di satu sisi Dia tetap bersikap dewasa Dengan tidak ingin menyakiti Hati ibunya sendiri Tetap dia Tidak menggunakan nama peto Karena takut Ada asumsi Lebih berpihak ke bapaknya Menyakiti hati ibunya Tapi Aku salutnya Anak 14 tahun Berpikir seperti itu Memikirkan perasaan Ibunya Bapaknya Jadi dia lebih mengalah Udah ya bapak aku Tidak menggunakan nama peto Demi ibuku Dan kadang-kadang Di saat umur-umur Anak seperti itu Banyak anak yang malah Gak kepikiran Lebih kayak bodo amat Bodo amat Mungkin ego Dia lebih ke ego Kalau anak umur 14 tahun Merasa paling benar Merasa paling hebat Dan merasa semuanya Dia Harus diturut Itu anak 14 tahun Tapi ini Onyo Enggak sama sekali Benar-benar anak yang dewasa Aku makin salut Dengan ceritanya Seperti ini Dengan banyak pertimbangan Dan perdebatan Akhirnya Nama peto Tetap dipakai Dan Ya itu adalah Marganya Itu adalah Marganya Onyo Dan harus dipakai Alhamdulillah Onyo Mengikuti sarannya Ruben Tetap menggunakan nama itu Dan Aku rasa itu tidak Menyakiti sih Buat ibunya Ataupun itu Tidak akan berpikir Itu berpihak ke bapaknya Karena memang itu Udah Marganya Onyo Itu udah Mempel Di namanya Onyo Disini juga Ruben menjelaskan Kalau Onyo itu Banyak banget Dihina Sama orang lain Gitu kan Ya kita Saya tidak tahu bentuk hinaan Seperti apa Secara verbalnya Tapi Ruben menjelaskan Ruben pun dulu pernah dihina Sering malah Kata Ruben Dia dihina sama orang Dia tinggal dikontrakkan Yang kasurnya tipis Jadi dia memulai karirnya Saat lagi miskin Miskin Wow Banyak kita harus menghina Balik orang Adanya tayangan ini Pasti akan ramai Ya pasti Tapi ini adalah tayangan ini Menurutkan Benar Harus Harus dikasih tahu Karena banyak Mama banyak ditunggangi Ini juga Sanggap Pemikiran kita kemarin Saat kita Membahas Kemarin Klarifikasi Onyo Sama bapaknya Onyo Kita ngerasa Ibunya Memang banyak Ditunggangi Dan dipanas-panasi Seperti yang kita lihat Tapi bagaimana Mama tahu Kenapa saya tidak bisa menghubungi orang itu Mereka tidak memanusiakan anak saya Nah Disini ekspresi Ruben Sangat marah Mereka tidak memanusiakan anak saya Dia menekankan Kata-kata Manusiakan anak saya Dan dengan ekspresi yang sangat marah Itu Ruben Marah ekspresinya Ya berarti Ruben itu tahu Apa yang dilakuin orang itu Terhadap Onyo Mereka benar-benar tidak memanusiakan Kalian bisa ngembalikan Tidak memanusiakan Onyo Kita gak bisa berpikir Apa yang mereka lakukan Terhadap Onyo Sampai benar-benar Ruben marah Dan berkata Tidak memanusiakan Onyo Tapi kalau saya bahas lagi Buat anak saya Akan luga buat dia Bapaknya tahu Bapaknya tahu Dan menurut saya Tapi mama bapaknya kayak Onyo Sipatnya Menerima Terpikir kondisi Mereka benar-benar Ya Paham ya-mereka Jadi Saya cukup menahan semuanya Sehingga Saya bilang Media ini Saya tegur lewat Bapak Kita media sama media Berbaik sangka lah Jangan menggiri sebuah opini Yang terakhirnya disini Jangan cari luar dengan cara menggiri sebuah opini Sesuatu yang membunuh veteran Karena apa Ini ofisial dari sana Iya Dan sebelumnya Next Iya Kalau bukan ini Karena ada videonya yang di atas ini Di atas komponen ini Itu ada video Mama mau wacara dengan Catherine Ini Oh dari wearable Iya Wearable Jadi makanya itu yang saya bilang Berarti kalau ada mama dan Catherine Yang ada di video itu Itu ofisial Berarti informasi dari orang yang dekat Resmi Iya resmi Tandanya ofisial adalah resmi Jadi keluarga Itu memang karena mama dan Catherine Ada berita Ada sesuatu yang biar terhadap juga Oke Ada dari Ernawati Ini di wearable ya Semoga Media wearable juga bisa Lebih Wise lagi Dalam memberikan Tentang sesuatu Karena Dari sebuah cerotehan ini pun Berdampak buat kami besar sekali Besar Ya memang benar sih Informasi yang salah Itu berdampaknya ke Ruben Apalagi Ke Onyo Apalagi dari media online gitu ya Berita Suatu berita gitu Jangan sampai Mungkin opini yang belum tentu Benar gitu Iya benar banget Dan memang berakibat fatal Untuk Ruben sama untuk Onyo Untuk Onyo sih pastinya Akan banyak selentingan Dengan jelek juga ke Ruben Dan disini memang Ruben Menjelaskan duduk Persoalan semuanya Apa sih masalahnya dari Masalah Onyo Masalah informasi dari keluarga Informasi dari media sosial Yang ada disana Nah ini masih berlanjut Ke episode selanjutnya Dari MOP juga Kita tunggu gimana Kelanjutannya juga Kayak gimana Kita akan kembali lagi Di episode selanjutnya Dengan membahas Mamanya Onyo Dan Ruben Berbicara dari hati ke hati Dan buat semuanya Terima kasih Udah nonton channel aku Jangan lupa like Comment sama subscribe Dan loncengnya Jangan lupa juga bernyata Dan jangan lupa juga Untuk di share ke semua Social Media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Nanti Bye bye